Kalau menurut gue ya, mobil Starlight ini mobil yang enak, mobil yang nyaman, mobil yang gak rewel gitu kan. Selama gue pake mau keluar kota mau kemana gitu kan. Paling jauh pake kemana sih? Gue paling jauh, paling nyampe Bandung, Sukabumi kayak gitu aja sih. Belum pernah jauh-jauh keluar kota juga sih ya, selama gue beli mobil ini gitu. Cuman yang gue pake gue rasain belum pernah ada yang nyusah ini mobil. Paling cuman ganti oli aja. Yang namanya mau tuba kan kita keliatannya dari seger apa enggaknya tuh mobil kan. Namanya udah berumur, pasti ada aja kan seharusnya. Cuman kan kalau misalkan kita dapet yang seger kan, pasti enak-enak aja dipakenya. Masalah soalnya mobil ini irit, kecil, lincah gitu kan di jalan sekarang macet-macet kan. Bisa selap-selap juga kan kalau pake Starlight. Kecil kan imut. Anak-anak muda sekarang justru mereka beralihnya ke 90s nih. Nah makanya, mobil-mobil mau tuba sekarang harganya luar biasa ya. Enggak masuk akal. Kadang-kadang enggak masuk akal. Belinya dulu berapa, sekarang ngejualnya lebih mahal dari beli yang dulu kita. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini, gue akan ngobrolin mobil Starlight yang ada di belakang gue, KC Badai. Asli. Keren. Tahun 97. Jadi mobil ini 1300 cc. Tahun 97. Turbo look. Sorry. Turbo look. Turbo look ya? Iya. Nah, langsung dikoreksi tuh. Turbo look, gokil nggak? Tahun 97 bener ya, Om ya? Tahun 97, 1300 cc. Apa namanya? Motuba lah, mobil tua bangga. Tapi, eksistensinya di tahun 2023 ini masih seperti baru. Lebay nggak tuh gue? Tapi, sesuai nih teman-teman. Kinyes-kinyes kondisinya gokil banget. Langsung aja kita ngobrol sama ownernya. Kita sambut dulu nih. Om Heru, apa kabar, Om? Baik-baik, Om. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Warga Bogor nih ya? Warga Bogor asli, Om. Warga Bogor asli, jadi kumadamang. Alhamdulillah damang. Om, ngobrolin masalah mobil yang ada di belakang kita nih, Om. Boleh dijelasin nggak? Ini mobil, awal beli kapan? Kenapa lo beli mobil ini? Terus, berapa duit awal yang ngangkatnya? Terus, ketika awal beli, apakah kondisinya udah seperti ini? Apakah gimana? Boleh, Om? Sharing ke teman-teman, Om. Pertama kali gue ngeliat mobil Starlet, kayaknya gue emang impian banget mobil Starletnya. Dari dulu, dari jaman gue SMA kali ya. Oke. Oh maaf, sekali lagi gue potong. Gue persilahkan tapi lo gue potong ya? Iya. Ini bukan suara aja nih ya? Iya. Masih suara ngaji. Takutnya di komplain. Oh iya. Maaf ya teman-teman, ini kayak memang menjelang maghrib tapi belum ajan ya? Belum, belum. Kalaupun nanti ajan kita stop nih. Iya, iya. Takutnya bang lo ajan gitu malah ngoceh mulu kan? Ketizen nih kritis nih. Iya, iya. Oke, Om. Silahkan dilanjut. Dulu emang mobil Starlet ini mobil impian gue, Om. Jadi dari SMA itu emang gue seneng Starlet. Cuman baru-baru kesampean ini baru-baru 5 tahun kemarin lah ya. Gue baru ngangkat Starlet ini gitu kan. Ngangkat tahun berapa, Om? 2016-2017? 2017-an ya. 2017-an. Iya. Kalau boleh tahu, 2017 dulu lo ngangkat berapa di, Om? Masih murah sih? Udah lumayan tinggi, Om. Karena kondisinya... Udah begini? Udah begini kondisinya. Cuman gak anggap begini, gue ganti pelak, ganti Recaro, terus ganti stir, ganti grill, ganti stoplamp. Oh, lebih ke eksterior ya. Iya, lebih ke eksterior. Interiornya juga cuma jog. Cuman jog, ganti stoplamp. Secara mesin waktu dapet, oke. Emang udah mesin buahnya 2E. 2E. 2E, iya. 1.300 cc. Dan memang manual dia. Manual dari dulu, manual. Oke. Kalau boleh tahu, kasih bocoran, tahun itu beli ngangkat dulu berapa waktu itu? Kondisi yang apa adanya? Udah lumayan tinggi juga, Om. Soalnya... Di atas 50 ada? Di atas 50. Soalnya Starlet kan sekarang-sekarang ini kan... Barang langka ya. Memang harganya digoreng. Digoreng. Iya. Walaupun bukan tukang gorengan ya, sekarang digoreng dulu nih. Mau tubuh-mau tubuh sekarang, digoreng terus harganya, Om. Bener. Gak ada yang murah-murah. Tapi terlihat, balik lagi terlihat kondisi juga ya. Gitu ya. Kondisinya gimana juga kan. Dan gue YouTuber yang bukan tukang gorengan ya, teman-teman ya. Wah, ini sama Denkus Channel digoreng lagi, makin mahal lagi. Gak ada teman-teman. Gue bukan maksud tadi mau menggoreng. Tapi gue berdasarkan permintaan dari teman-teman yang komen. Bang, bahas dong Starlet, langsung unitnya katanya. Nah, ini gue menghadirkan Om Heru, owner pemilik mobil Starlet tahun 97. Turbolux. Turbolux. Nah, boleh ceritain lagi, Om. Setelah lo ambil, yang lo ganti apa aja tadi? Setelah gue ambil, kayaknya gatel gue ya. Pengennya ganti jok gitu ya. Ganti Recaro, terus ganti pelek. Pelek pake NKS Tarmac ya. Ukurannya, Om? 15. ET-nya ET40, lebarnya lebar 6,5. Kalau gue liat kan secara fitment-nya pas nih, Om. Lu nyocokinnya. Itu ukuran segitu oke ya? Oke. Oke. Pas banget deh. Ini gak gasruk? Tidak, gak gasruk. Kalau lu? Tidak, gak gasruk. Sama sekali ya? Sama sekali, biarpun muatan. Kalau kondisi kencang, Enggak, tetap gak gasruk. Biar pun kita muatan penuh. Lu coak gak? Enggak, di roll doang sih. Roll pender doang. Gitu ya. Oke. Bannya pake ban apa dong? Ban SX2, Campiro. Campiro. Oke. Giti Radial. Giti Radial ya. Terus setelah ban, kaki-kaki yang lu rubah apa aja tuh? Lu ganti-gantiin gak? Kaki-kaki gak ada yang dirubah sama gue. Gak ya, maksudnya lu ganti yang baru lagi? Gak, paling pair custom aja. Pair custom ya? Itu supaya lebih nyaman lagi kali ya, Om ya? Supaya lebih nyaman. Supaya lebih agak pendek dikit kali ya. Oh, lu lu pendekin dikit ya? Pendekin dikit, cuman gak ekstrim banget kan. Gak ekstrim. Karena gue gak suka ceper banget gitu. Jadi, biar dipake daily-nya enak ya, Om ya? Buat keluarga juga kan. Oh, lu bawa keluarga ini ya? Buat keluarga juga. Malah anak gue seneng pake Starlight daripada pake mobil gue yang lain. Yang lain? Iya. Oke, oke. Malah seneng Starlight daripada mobil yang... Lucu, soalnya ini gue liat, Om. Iya, yang lain gitu. Iya, makanya. Oke, perkakian tadi yang udah lu sampein. Iya. Terus, tadi interior jok yang udah lu ganti pake mecaro. Apa lagi yang kau di interior, Om? Sambang setir paling gue ganti. Oh, setir apa nih? Nardi. Oh, iya, iya. Yang deep ya, deep corn-nya. Nah, lu kalau boleh tau belanja kayak interior jok, itu dimana? Di Jakarta atau di Bukur? Di Jakarta, Om. Jakarta ya? Ada di temen juga. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, itu temen-temen mobil Starlight tahun 1997, manual, punya Om Heru. Beberapa hal yang diganti tadi yang sudah disampaikan. Tapi, mungkin gini, Om. Penjelasannya nggak panjang lebar terkait masalah spek ya. Iya. Yang jelas, gue rasa cukup tuh penjelasannya. Kalian bisa tergantikan dengan foto deh. Foto yang gue tampilkan, footage yang ada dalam video ini. Kalian cukup tau bahwa ini oke lah, kinyis-kinyis. Tapi, gue pengen fokusnya lebih ke sini, Om. Jadi, YouTube gue ini memang banyak banget minta rekomendasi, Bang. Iya. Sebenernya kalau gue melihara Starlight, mobil tua lah dalam hal ini, mau tuba nih. Orang-orang bilang, mobil tua bangka. Aduh, gue tuh ngeri, Bang. Nanti ngerong-gerong nggak sih? Dikit-dikit jajan nggak sih? Nah, bahkan ada, Om Heru. Iya. DM khusus ke Instagram gue, Assalamualaikum Bang Denkus, opening pertamanya juga ya. Kata pembukanya juga enak banget. Semoga sehat selalu, Om Denkus dan keluarga. Semoga sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah SWT. Waduh. Baru kepertanyaan, Om, saya tuh ngumpulin uang sekian tahun, dapetlah 50 juta. Saya ternyuk, Om. 50 juta itu saya 5 tahun, Om, ngumpulin. 500, 1 juta, ada 2 juta saya kumpulin. Kenapa? Karena saya mikir 5 tahun ke depan, anak saya udah mulai pada besar. Saya pengen banget punya mobil yang pertama kali. Dan saya sekarang udah kekumpul, Om, 50 juta. Saya nggak ngerti sama sekali mobil, mobil pertama, dengan anggaran segitu bagus beli mobil apa ya. Nah, dan mohon rekomendasinya kalau 50 jutaan, kalaupun saya udah beli mobil itu yang jangan harus ke bengkel. Yang rewel gitu. Saya, bulanan saya nggak bisa lagi buat melihara mobil. Jadi, mobil yang bener-bener bandel gitu. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Banyak yang komen ya. Banyak yang masuk ya. Betul. Yang komen kurang lebih itu pada minta rekomendasi mobil apa. Nah, jadi teman-teman, salah satu mobil rekomendasi, mobil tua, itu adalah Starlight juga menurut gue. Nah, cuman kalian milihnya jangan yang udah kinyes-kinyes kali ya. Harganya bisa gila-gilaan. Kalau kinyes-kinyes mungkin cepet ada juga kali ya, Om ya. Ada, nyampe. Waduh, itu gila. Ada, nyampe. Yang cepet lebih juga malah ada. Cepet lebih ada juga. Mungkin udah pake pelok ini dan itu. Tapi kalau kita bicara umumnya, Om. Iya nggak? Starlight yang standaran gitu loh. Nggak diapa-apain. Menurut lo, Om, selama Om Heru pake, kelebihan dan kekurangan ini mobil, mobil rewel apa gimana sih? Nggak. Kalau menurut gue, mobil Starlight ini mobil yang enak dipake ya. Mobil yang nggak rewel. Selama gue pake ini, paling gue cuman ganti oli, servis karburator, cuman kayak gitu aja sih, Om. Selama gue pake ya, mobil Starlight ini. Tapi tergantung kondisi juga, balik lagi kali ya. Tergantung kita dapetnya, kondisinya apa. Sebelumnya orang yang makainya apik apa gimana kan kita nggak tau kan. Yang pasti sih, kalau bisa nyari yang Starlight itu yang bener-bener seger lah. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita budgetnya nggak nyampe, ya susah juga ya. Nah Om, kategori lo bilang, yaudah ngambilnya yang seger aja. Kategori seger itu seger dalam hal eksterior, interior, atau mesin, atau kaki-kaki, atau apa gimana nih? Boleh kasih tips nggak? Kalau bisa, semuanya kita lihat ya. Dari mesin kita lihat juga, dari eksterior kita lihat, dari interior juga kita lihat. Yang namanya seger kan kita pasti punya penilaian tersendiri ya. Dan kita juga pasti nggak mungkin barang jelek dibilang seger kan. Otomatis kan kita bisa ngeliat mobil ini seger apa nggak gitu kan. Dan balik lagi ke budget kita sendiri kan. Yang pengen nih budgetnya, kalau untuk cari mobil yang seger gitu kan. Oke, boleh diceritain nggak, kalau menurut lo bilang, nggak, kalau mobil Starlight ini nggak ngerong-ngerong. Mobil ini awet, mesinnya bandel. Boleh lo ceritain nggak, selama lo pakai mungkin, biar meyakinkan teman-teman bahwa ini tuh Starlight bisa pilihan mobil tua yang nggak bandel. Mungkin, gue pernah pakai dari Bogor, Cirebon, Bandung, Sukabumi. Wah, kagak ada komplen lah gimana Om. Mungkin biar bisa kebuka pikirannya teman-teman. Kalau menurut gue ya, mobil Starlight ini mobil yang enak, mobil yang nyaman, mobil yang nggak rewel gitu kan. Selama gue pakai, mau keluar kota, mau kemana gitu kan. Paling jauh pakai kemana sih? Gue paling jauh, paling sampai Bandung, Sukabumi kayak gitu aja sih. Belum pernah jauh-jauh keluar kota juga sih ya, selama gue beli mobil ini gitu. Cuma yang gue pakai, gue rasain, belum pernah ada yang nyusah ini mobil. Paling cuma ganti oli aja. Ganti oli doang, kayak gitu aja. Tiba-tiba, abis dipakai keluar kota, mau jalan, cek-cek-cek. Nggak, nggak ada sama sekali. Dan ini masih karburator kan? Masih karburator. Masih karburator? Pakai platina, belum CDI ya? Udah CDI. Oh, udah CDI, diganti. Nggak, emang udah bawa CDI. Oh, bawa CDI, kirain platina. Iya, udah CDI. Oh, udah CDI ya. Oh, jadi pengapiannya lebih bagus ya? Iya, pengapiannya lebih bagus. Saran lu nih om, kalau ngambil Starlet, yang CDI aja, jangan yang platina. Ada statement gitu bener apa enggak? Nggak juga ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan dapat yang masih platina juga, kalau misalkan mobilnya masih bagus sih. Fine-fine aja, selama mobil itu masih sehat kan. Yang namanya mau tuba kan, kita kelihatannya dari seger apa enggaknya tuh mobil kan. Oke. Namanya udah berumur, pasti ada aja kan seharusnya. Cuman kalau misalkan kita dapat yang seger kan, pasti enak-enak aja dipakainya. Enak-enak aja dipakainya ya? Nyaman. Oke. Menurut gue ya, tapi nggak tahu menurut orang. Nah, pengalaman Om Heru sih, so far aman. Aman-aman aja. Dan lu beli tahun 2017 an? 2017 an. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun ya, kurang lebih om ya? Iya, kurang lebih. Oke. Kalau boleh tahu nih om, ini mobil kinjis-kinjis parah sih. Gue sih takjub ngeliatnya, woy gokil. Dan yang gue suka nih om, om Heru ini memodifikasinya menurut gue sih... Simple-simple aja. Simple ya? Gue nggak yang ribet-ribet gimana-gimana gitu. Gue kan orang tampil ini. Kalau ini perpaduan antara cutting stikernya juga manis gitu loh. Bahkan ini tuh bawaan si Starlet tuh bukan sih? Nggak, udah di custom juga sih. Custom ya? Tapi bagus ya? Bagus. Oke. Nah ini kalau ngomongin bodi nih, catnya, dia udah di repen atau bawaan ya? Udah di repen om. Repen ya? Udah di repen. Seumuran gini, nggak mungkin lah. Pasti original tapi kondisi begini. Pasti udah ada bladus-bladus ya kan? Bladus-bladus. Pasti ada aja, sedikit-sedikit bladus-bladus. Kalau masih original ya. Betul. Dan itu pun sangat susah sekali kali. Betul. Udah umur 20-an gini, tapi masih bagus kan? 97 loh, woy gokil. Iya kan? Jamannya gue SMA, temen gue pake Starlet om. Iya, makanya. Gue gigit jari aja. Iya kan? Gue pake mobil tuh beberapa tahun yang lalu, baru om. Jadi gue orang yang newbie. Iya, sama. Sama gue juga newbie sih. Kalau masalah Starlet gue newbie. Oh gitu ya? Iya. Oke, jadi tahun itu 2002 tuh temen gue pake. Namanya Eka tuh. Iya. Dia pake warna merah. Wih, gila. Gue di ikutin mobil gue, asik. Duduk asik banget gue. Gue sampai sekarang belum kesampean sih. Kalau mobil tua pakenya Jimny om. Oh Jimny, iya. Starlet sih pengen juga sih. Iya, iya, iya. Suatu hari nanti ada rejeki bisa beli nih. Amin. Karena ini mobil yang cukup. Nyaman, irit. Ini minati banyak orang juga om. Iya. Sekarang ini yang lu bilang tadi ngegoreng, banyak orang digoreng, gila sih harganya. Masalahnya soalnya mobil ini irit, kecil, lincah gitu kan. Di jalan sekarang macet-macet kan. Nah itu ya. Bisa slapstick juga kan kalau pake Starlet. Iya, iya. Kecil kan, imut. Iya. Nah, kalau ngomongin Starlet, ngomongin transmisi, dia tuh sebenarnya punya Matic-nya gak sih? Setau gue Matic-nya ada cuma versi luar ya. Gitu ya? Iya. Jadi yang dijual di Indonesia ini. Cuma sorry kalau salah ya. Iya, iya. Soalnya gue newbie juga kalau masalah Starlet kan. Tapi gue denger-dengar juga gitu sih om. Iya. Jadi memang di Indonesia ini versinya gak ada kayaknya. Manual ya? Manual semua. Ada gak yang punya di sini Matic? Kebanyakan udah di-convert ya? Kebanyakan udah di-convert om. Kan mesinnya banyak. Mesin-mesin convert yang dirubah ke GT, dirubah ke Matic gitu kan. Iya. Banyak sekarang di luar. Om Helo gak ada. Gue macet nih Bogor udah kayak Jakarta. Ganti ah ke Matic gak ada recanya gitu. Kayaknya menu yang original aja lah. Masalahnya kalau yang konvert-konvert gitu ke satu biayanya juga lumayan om. Oke. Iya. Iya. Biayanya untuk ganti ke konvert gitu kan lumayan sekarang. Gitu ya? Mesinnya. Belum biaya pasang ongkosnya kan. Betul. Ongkos pasangnya lumayan kan. Oke. Jadi lebih baik ke eksterior aja lah. Main eksterior aja. Yang penting mesin masih standar gitu aja lah. Iya, iya. Yang penting kenyamanannya nomor satu. Yang penting kenyamanan ya? Iya. Ini mobil sangat nyaman om ya? Alhamdulillah nyaman. Selama saya pakai nyaman-nyaman aja. Oke. Terus ya itu yang tadi gue bilang om. Om Heru ngedandaninnya sih gue sih suka banget. 100%. Gue pun kalau misalnya punya mobil starlight kesampean. Gue akan melakukan hal yang sama kayaknya om. Yang kayak gini lah gue suka. Yang simple-simple aja ya. Bener. Gak ribet-ribet ya. Tapi kalau boleh tau om. Biaya ngedandanin sampai seperti ini. Misalnya harga mobil 50, 60 atau berapa lah ya. Di luar biaya mobil. Iya. Total habis dengan kondisi seperti ini. Masih inget gak sih? Kurang lebih. Ini kan Ricaro. Bisa nyampein harga kita belinya kayaknya. Gitu ya. Karena lu kayaknya cukup. Lumayan pakai barang-barang yang bagus juga sih. Nah, iya. Ngegantinya om ya. Ya, lumayan yang ori-ori-an lah. Ori-ori-an ya. Yang gak yang kwe-kwe-an. Yang kwe-kwe ya. Lumayan bisa nyampe. Kalau jok belakang ini ori-nya bahannya begitu? Bahannya emang begitu. Blue true ya. Keren ya. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat interiornya ini keren banget. Kece banget. Yang diganti depannya cuma pakai Ricaro. LX Monjaya. Oh, gitu ya. LX Monjaya. Oke, setirnya juga kece. Ganti nanti. Kalau apa namanya, si dashboardnya sendiri itu masih original seperti itu ya? Pokoknya semuanya masih original kecuali yang saya bilang tadi. Jok? Setir sama jok sama pelak aja. Oh, oke. Iya. Sama di Repain. Sama di Repain. Repain rekomendasi di Bogor ada? Repain banyak sih Om sekarang ya. Oh, gitu ya. Kalau ini ngerjainnya di Bogor? Enggak. Ini kebetulan di Jakarta. Jakarta. Oke Om. Di Jakarta ya. Apa namanya? Sekali lagi teman-teman. Ini mobil yang cukup layak, sangat layak menurut gue untuk dimiliki di tahun ini. Kalau teman-teman mau melihara mobil tua, mau tuba gitu ya. Karena sekarang Om, anak-anak muda sekarang justru mereka beralihnya ke 90s nih. Nah, makanya. Betul. Mobil-mobil mau tuba sekarang harganya luar biasa ya. Enggak masuk akal. Betul. Kadang-kadang enggak masuk akal. Belinya dulu berapa, sekarang ngejualnya lebih mahal dari beli yang dulu kita. Gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Gila sih, sekarang anak-anak muda nih 90s. Misalnya kalau dulu kan statementnya, wah ngapain gue punya mobil tua, enggak keren gue. Teman-teman gue ntar bilang lah lu pakai mobil tua. Sekarang enggak. Kebalikan. Lu enggak punya mobil tua, lu enggak asik. Enggak keren loh. Bahkan anak-anak muda bahkan SMA kelas 2 ada tuh di konten sebelumnya ngebahas all new. Corolla. Itu dia dengan bangganya pakai 90s. Dan klubnya di Jaksel ada tuh. Corolla, kemarin sempat ada acara tuh di Kemang ya. The Bro Cafe, anak-anak 90s kumpul tuh. Oke, Om Heru. Iya. Ini menjelang maghrib juga. Jadi, kalau boleh Om Heru, boleh dong kasih semacam sharing gitu. Closing statement lah bisa dibilang. Buat teman-teman pecinta mobil tua di seluruh Indonesia gitu ya. Om Heru. Siapa tuh tercerahkan juga. Masukan atau apapun itu ada yang mau disampaikan. Om Heru. Kalau dari saya sih mungkin selama kita masih bisa memelihara mobil tua, apa salahnya? Kita nyari mobil tua yang masih seger gitu kan. Kalau kita hobi dan ada budgetnya, kita enggak ada salahnya untuk memelihara mobil tua lah. Oke. Terus dari gue nih Om, menyambungkan dari statementnya Om Heru. Om, tapi gue kan enggak ngerti. Mesin Om, gue pengen uangnya ada sih budgetnya kayak 60, mungkin 50. Tapi gimana caranya gue nih ketakutan? Kalau yang kayak gitu, jawaban Om Heru menanggapinya gimana? Takut gue enggak ngerti Om, tiba-tiba. Cek, 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 cek. Aduh apaan lagi, lagi gue ngerti. Itu gimana menanggapinya? Jangan sampai takut kalau menurut gue, kalau mau bermain di mobil tua. Yang harus dilakukan gimana? Yang harus dilakukan ya. Cari teman bengkel apa gimana? Nah, rekomendasi bengkel yang benar-benar ngerti mau tuba, kalau kata gue sih. Dan kalau bisa, kita nyarinya benar-benar yang mobil masih sehat gitu kan. Mau tuba tapi kondisinya sehat gitu. Kalau bisa kita sebelum mengangkat itu, nyari teman yang ngerti masalah mesin lah gitu. Ngerti mesin, ngerti interior apa eksteriornya gitu kan. Jangan hanya asal beli aja gitu kan. Kalau menurut gue sih gitu sih. Gitu ya om ya. Oke, jadi jangan takut. Jangan takut lah untuk pemeliharaan mobil tua. Karena selama ini om Heru juga pakai, nggak ada masalah ya om ya? Nggak ada masalah. Selama ini nggak pernah ada masalah yang gimana-gimana gitu. Dan sisi maintenance-nya paling om Heru bilang tadi, Ganti oli gue. Paling ganti oli, paling kaki-kaki ya kalau mobil tua ya. Tapi itu pun nggak. Setiap bulan sekali. Nggak lah. Selama kita makanya, nggak jorok ya maksudnya. Kita makanya aman-aman aja ya. So far ya nggak masalah sih. Oke. Oke. Kalau menurut gue gitu. Oke om. Gue juga setuju sih om karena jujur awalnya sebelum gue beli Jimny dong. Takut juga om. Gue bukan orang yang paham mesin. Nggak, nggak paham gue. Tapi lama-lama setelah kita beli kan kita paham juga kan. Ya Allah, paling pelatih. Iya makanya. Makanya kita jangan takut untuk membeli mobil tua. Selama kita masih bisa nyari bengkel, nyari temen. Yang ngerti masalah mesin, nggak usah takut lah. Kalau masalah mobil tua. Betul. Jadi ada paedahnya juga lu ikut-ikut komunitas gitu ya. Nah itu. Itu sangat penting ya om ya. Sangat penting. Karena kita bisa sharing masalah komunitas gitu. Ya mau ngomong-ngomong komunitas, om Heru masuk komunitas? Nggak. Oh ini nggak ya? Untuk perangkutuk saat ini saya nggak. Saat ini belum ya? Independen aja. Independen? Mungkin karena waktu juga om ya? Karena waktu. Kerja kali ya? Kerja terus punya anak kecil juga jadi repot om. Kita nggak ngikut. Waktunya abis buat keluarga juga ya. Kita nggak ngikut. Salah. Kita ngikut. Anak kita pengen ngikut juga kan. Kesian juga kan. Ikutan klub nggak pernah gabung nggak enak juga ya om. Nah iya nggak enak juga. Nggak eksis kita nggak enak kan. Iya. Oke. Jadi ya. Tapi dan om Heru yang nggak ikut klub aja masih bisa. Masih bisa. Ngedandanin. Ibaratnya ya lu tinggal cari bengkel mobil tua yang rekomendasi. Sebenernya nggak yang harus ini bengkel khusus mobil tua. Tapi selama mobil tua sih banyak sih bengkel-bengkel yang paham masalah mobil tua. Karena mobil tua itu nggak serumit kayak mobil-mobil baru kan. Oke. Paling cuma karburator kayak gitu doang kan. Nah kalau misalnya di Bogor, teman-teman yang punya mobil tua yang bermasalah sama karburator. Nah ini gue langsung sampein om. Karena Jimny gue si karbunya suka di CRP sama om Misbah. Ah om Misbah. Tau ya kenal ya? Iya yang di Lawang Gintung ya. Suka Sari ya? Suka Sari. Suka Sari betul-betul. Nah ini kalian bisa kesitu. Gue nggak, gue cantumin nomornya. Gue takutnya privasi dia nggak berkenan tuh. Tapi cari kok di Google juga ada Misbah Karburator. Misbah Karburator Bogor gitu ya. Bukannya promosi ya? Bukannya promosi ya. Cuman emang karena dia recommend. Recommend. Itu jreng lagi tuh. Gokil sih. Kalian bisa datang kesitu. Di Bogor caranya searching di Google Misbah Karburator Bogor. Itu pasti ada ya? Ada ya? Mbak Google pasti ada. Nah ini om Hero juga tau tuh kan? Berarti udah kedengeran juga tuh namanya. Oke teman-teman. Ada lagi om? Closing statement itu aja? Itu aja paling. Cukup ya? Iya cukup. Oke. Sorry ini. Sorry motong om. Kalau misalkan gue salah dalam penyampaian masalah starlet. Soalnya gue juga nyubi kan? Nggak pake starlet dari tahun-tahun dulu kan? Oke. Jadi ini kalau misalnya ada keliru dalam penyampaian ini. Kalian bisa koreksi teman-teman ya? Om di menit sekian om Hero menyampaikan ini harusnya begini ya? Silahkan di komentari, di kolom komentar. Jadi kita saling diskusi. Ini tujuan konten ini bukan saling menggurui atau apapun. Hanya saling sharing. Sharing aja. Dari versinya om Hero. Kayak gitu. Ini aja saling sharing. Dan kalian bisa komen, saling sharing juga di kolom komentar. Om rekomendasi mobil starlet tahun sekian bagus. Dan lain sebagainya silahkan komen. Atau mungkin om gue punya starlet tahun sekian. Mau dijual nih hubungi nomor ini silahkan. Jadi berfaedah untuk banyak orang om. Bener-bener. Nanti bisa berkepanjangan ya. Jadi bisa tercerahkan kalian melihat di kolom komentar. Siap. Oke om Hero sekali lagi thank you banget. Dan teman-teman sorry kalau gambarnya nanti gue adjust pake editing. Karena ini mulai gelap. Kalau agak burem-burem. Nah itu gue adjust pake lighting. Supaya lebih terang. Tapi mudah-mudahan kalau suaranya sih jelas sih. Sekali lagi thank you om Hero waktunya. Sama-sama om Lengkus. Next content kalau memang ada waktu. Siap. Kita bisa ngonten lagi boleh. Siap om. Kita arrange waktunya lagi. Sharing lagi ya. Siap. Masalah Motuba ya. Masalah Motuba khususnya. Oke teman-teman thank you banget ya yang udah nonton video ini. Dan kita boleh cantumkan IG-nya om Hero ya. Iya boleh. Nah ini kalian bisa berteman juga sama om Hero. Bisa di follow. Iya kan. Bisa saling sharing. Bertukar pikiran masalah Starlet-nya. DM ke om Hero. Dan terakhir lagi om. Iya. Kalau ada yang nengok. Ajir keren banget om Hero. Mau dijual nggak ya. Gue terusin dong. Gimana nih kalau ada yang gitu. Kalau untuk sementara belum dulu ya om ya. Belum ya. Tapi nggak tau kalau misalkan ke depannya. Nanti kalau misalkan suatu saat saya mau jual gitu kan. Gitu ya. Tapi untuk sementara saya pake dulu lah. Soalnya mobil ini masih nyaman dipake. Masih nyaman. Jadi teman-teman tuh. Belum dulu untuk saat ini. Jadi nanti next. Beberapa waktu ke depan. Kalau ada rencana ya mungkin ya. Mungkin. Tapi untuk saat ini masih nyaman dipake dulu. Oke. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gue. Subscribe YouTube channel gue. Terus juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Peace. Oke. Mantap. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta taste. Can't waste. I'm feeding this demon. I'm feeding this demon. I'm feeding this demon.